ini kalau bersama tim-tim ini saya paling tewer merendah Halo guys selamat pagi kali ini saya mau ke OS bareng Jogja Mix Cycling ke Amarawa dan ini saya mau tewetikum kejombor Halo kakak kenapa mas kencang bang kencang memang ini dia kayak tennya kalau gue balap tuh balap buku hei oke kita langsung sus ya guys Jogja Mix kali ini ada Bang Jarot ada Mas Balan ada Mbak Dea eh salah Mas Dea ntar bisa kena ketatel ada Mas Benny ada Pak Benny terus ada Alif ada Frisco dan Sakwagi ada Adik Raja nah ini ini ada vlogger yang lagi naik daun hehehe hehehe naik daun apa naik sepeda ada Vlogvilla nah ini sering bikin konten nanjak pakai tangan satu tuh karena sambil ngevlog hehehe bahkan pernah juga nanjak pakai kaki satu hehehe emang kuat dia guys nice kesan kapan ya 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 Oh iya, tadi waktu Spartan di Jenggor Kita bareng Spartan juga ya guys Nah ini depan saya ini ada King Demi Kalau yang lainnya saya kurang paham Karena belum kenalan Kalau tujuan mereka saya kurang paham ya guys Karena gak sempat nanya Dan kita pisah di sekitaran tengah-tengah kota deh gitu Mereka belok kiri dan kita belok kanan Nah ini ada jalur sepeda ya guys di Magelang Dan sepertinya di beberapa kota yang lain sudah mulai dibuatin jalur sepeda Kayak di Klaten Di Jogja juga ada Wah mau keluar Magelang menuju secang Ini hujan mulai turun guys Jadi kita mencari tempat bertuduh dulu untuk menunggu hujan reda Wah ternyata hujannya lama juga guys Jadi waktu kita cukup banyak terbuang untuk menunggu hujan reda Jadi akhirnya tujuan kita yang awalnya mau ke Ambarawah Ambarawah kita rubah ya Terus akhirnya kita ke banaran KVNT aja guys Karena supaya pulangnya tidak terlalu siang Oh iya guys sebenarnya tadi tujuan Ambarawah kita itu mau ke Eling Bening guys Pasti sudah ada yang tahu kan Eling Bening itu adalah salah satu resto yang berada di puncak bukit ya guys Dimana kita bisa melihat view ke bawah itu pemandangan persawahan guys di Ambarawah Keren sih Ya mungkin bisa lain waktu kita ke sana dijadwalkan lagi guys Wih asik ya guys jalannya berdelok-delok Ya ini jalur Jogja Semarang ini guys Nah jalur Jogja Semarang itu kan memang jalannya itu bagus, lebar Dan juga pemandangannya cukup bagus ya guys Di beberapa tempat kita masih banyak melihat pohon-pohon Juga kita bisa melihat persawahan Dan yang pasti itu rollingannya asik guys Jalan ini nih dulu sering banget saya hampir setiap bulan itu dua kali lewat jalan ini guys Tapi ya gak naik sepeda juga Nah daerah ini nih namanya Nyipe Prinsurat ya guys Dan ini yang berjajar berjualan di kiri kanan Ini biasa dikenal dengan pasar buah Nyipe guys Disini juga banyak orang yang jualan madu Bisa jadi daerah sini juga penghasil madu ya guys Oh ya dulu disini juga saya pernah beli kere ya guys Karena kebetulan rumah saya itu kan nganggapnya ke barat Jadi kalau udah menjelang siang itu panas banget Nah setiap saya lewat sini saya melihat itu ada yang produksi kere dan buatannya halus dan bagus Akhirnya saya teseng ya guys Dijanjiin dua minggu jadi Nah ketika dua minggu berikutnya saya lewat lagi Tukernya belum selesai guys Dan akhirnya si penjual bertanggung jawab guys Mengantarkan pesanan saya itu setelah jadi ke rumah saya di Jogja Wah bertanggung jawab ya guys Tujuannya luar biasa Nah sebentar lagi kita udah sampai ya guys Di tempat tujuan di banaran 9 KPNT Nah tuh lihat tinggal satu tanjakan tuh di depan Dan sepertinya itu tanjakan yang paling tinggi yang kita lewati hari ini guys Dulu beberapa kali waktu lewat sini Saya melihat beberapa truk muatan besar itu suka mogok pas di tanjakan ini guys Ya barangkali karena karakter turunannya yang cukup curam Langsung manjak sedikitnya klek ya Memang pendek sih Tapi mungkin itu yang membuat beberapa muatan terbesar itu kagul guys Jadinya mogok deh di kesetanyakan ini Nah disini nanti kita akan istirahat sebentar Sambil kita ngeteh atau ngopi dan menikmati cermilan kecil ya guys Karena sebetulnya jamnya masih nanggung kalau kita mau makan siang disini Jadi rencana nanti kita akan makan siangnya di Magelang guys Aplik, kopi dan marah ini Terima kasih telah menonton! 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 Alhamdulillah kenyang guys kita langsung cus pulang ya Oke sampai disini dulu guys cerita Gue saya hari ini bersama Jogja Mccycling tidak lupa seucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua atas gue serunya hari ini dan buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa ya guys sampai jumpa di vlog saya berikutnya Oke kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya